diberikan kepada Mansur Syah dari Malacca sebagai hadiah pernikahannya dengan Putri Majapahit yang semakin mengurangi kendali Majapahit di Sumatera setelah mengalami kekalahan dalam perebutan kekuasaan dengan prekerta bumi Singhawi Kramawardana mengasingkan diri ke pedalaman di Daha, bekas ibu kota kerajaan Kediri dan terus melanjutkan pemerintahannya di sana hingga digantikan oleh putranya Ranawijaya pada tahun 1474 Pada 1478 Ranawijaya mengalahkan kerta bumi dengan memanfaatkan ketidakpuasan umat Hindu dan Buddha atas kebijakan brekerta bumi serta mempersatukan kembali Majapahit menjadi satu kerajaan Ranawijaya memerintah pada kurun waktu 1474 hingga 1498 dengan gelar Girindrawardana hingga ia digulingkan oleh patih udara Akibat konflik dinasti ini, Majapahit menjadi lemah dan mulai bangkitnya kekuatan kerajaan Demak Waktu berakhirnya kemaharajaan Majapahit berkisar pada kurun waktu tahun 1478, tahun 1400 Saka catatan satu berakhirnya abad dianggap sebagai waktu lazim pergantian dinasti dan berakhirnya suatu Pemerintahan, hingga tahun 1527, 29-36 dalam tradisi Jawa ada sebuah kronogram atau candra sengkala yang berbunyi sirna ilang kretaning bumi Sengkala ini konon adalah tahun berakhirnya Majapahit dan harus dibaca sebagai 0041 yaitu tahun 1400 Saka atau 1478 Masehi Arti sengkala ini adalah sirna hilanglah kemakmuran bumi Namun yang sebenarnya digambarkan oleh candra sengkala tersebut adalah gugurnya Brekerta Bumi Raja ke-11 Majapahit Oleh Girindrawardana, 30 Raden Patah yang saat itu adalah Adipati Demak Sebetulnya berupaya membantu ayahnya dengan mengirim bala bantuan dipimpin oleh Sesudah mencapai puncaknya pada abad ke-14 Kekuasaan Majapahit berangsur-angsur melemah Setelah wafatnya Hayam Wuruk pada tahun 1389 Majapahit memasuki masa kemunduran akibat konflik perebutan tahta Kematian Hayam Wuruk dan adanya konflik perebutan tahta Menyebabkan daerah-daerah Majapahit di bagian utara Sumatera dan Semenanjung Malaya Di mana Semenanjung Malaya menjadi daerah kekuasaan Kerajaan Ayutthaya hingga nantinya muncul Kesultanan Melaka yang didukung oleh dinasti Ming 26 Pewaris Hayam Wuruk adalah Putri Mahkota Kusuma Wardani Sesudah mencapai puncaknya pada abad ke-4 Pada zaman Majapahit terjadi perkembangan, pelestarian, dan penyebaran teknik pembuatan keris Teknik pembuatan keris mengalami penghalusan dan pemilihan bahan menjadi semakin selektif Keris Pramaja Pahit dikenal berat namun semenjak masa ini dan seterusnya Bilah keris yang ringan tetapi kuat menjadi petunjuk kualitas sebuah keris Penggunaan keris sebagai tanda kebesaran kalangan aristokrat juga berkembang pada masa ini dan meluas ke berbagai penjuru nusantara Terutama di bagian barat Berdasarkan buku sejarah Yuan, prajurit pada masa Majapahit awal didominasi oleh infanteri ringan Pada saat serbuan Mongol ke Jawa, 1293 Tentara Jawa dideskripsikan sebagai prajurit yang dimobilisasi sementara dari petani dan beberapa prajurit bangsawan Para bangsawan berbaris di garis depan Dan pasukan belakang yang besar berformasi T terbalik Tentara petani Jawa berpakaian setengah telanjang dan ditutupi dengan kain katun di bagian pinggangnya, sarung Sebagian besar senjata adalah busur dan panah, tombak bambu, dan pedang pendek Kaum aristokrat sangat dipengaruhi oleh budaya India, biasanya dipersenjatai dengan pedang dan tombak Dan berpakaian putih, 33, 34, 111 sampai 112 senjata mesiu yang digunakan oleh Majapahit Cetbang berjenis meriam tangan, ditemukan di sungai Berantas, Jombang Sebuah cetbang berlaras ganda di atas pedati meriam, Gun Keriek, dengan garpu putar, sekitar tahun 1522 Mulut meriam berbentuk naga Jawa Selain keris, berkembang pula teknik pembuatan dan penggunaan tombak dan meriam kapal sederhana yang disebut cetbang Majapahit di bawah Mahapati, Perdana Menteri Gajah Mada memanfaatkan teknologi senjata bubuk mesiu yang diperoleh dari dinasti Yuan untuk digunakan dalam armada laut 35-57 cetbang awal disebut Cetbang bergaya timur, bentuknya mirip meriam dan meriam tangan Cina Cetbang bergaya timur kebanyakan dibuat dari bahan perunggu dan merupakan meriam isian depan Ia menembakkan proyektil berupa panah Namun peluru bulat dan proyektil kofiatif, catatan 2, juga dapat digunakan Panah ini dapat berujung pejal tanpa peledak maupun disertai bahan peledak dan pembakar di belakang ujungnya Di bagian dekat belakang, terdapat kamar atau bilik bakar yang merujuk kepada bagian yang menggelembung dekat belakang meriam di mana mesiu ditempatkan Cetbang ini dipasang pada dudukan tetap ataupun sebagai meriam tangan yang diletakkan di ujung galah Ada bagian mirip tabung di bagian belakang meriam Pada cetbang jenis meriam tangan Tabung ini digunakan sebagai tempat untuk menancapkan galah 36-94 karena dekatnya hubungan maritim Nusantara dengan wilayah India Barat Setelah tahun 1460 jenis senjata bubuk mesiu baru masuk ke Nusantara melalui perantara orang Arab Senjata ini sepertinya adalah meriam dan bedil tradisi Turki Usmani, misalnya perangi Yang merupakan meriam putar isian belakang 36-94-95 ia menghasilkan cetbang jenis baru disebut cetbang bergaya barat Ia dapat dipasang sebagai meriam tetap atau meriam putar Yang kecil dapat dengan mudah dipasang di kapal kecil yang disebut penjajab, portugis, pangajawa atau pangajava dan juga lancaran Meriam ini dipergunakan sebagai senjata antipersonil Bukan antikapal Pada zaman ini, bahkan sampai abad ke-17 Prajurit Angkatan Laut Nusantara bertempur di panggung yang biasa disebut balai Lihat gambar kapal Ditembakkan pada kumpulan prajurit dengan peluru scattershot, peluru sebar atau peluru gotri Dapat berupa grape shot, case shot atau paku dan batu Cetbang sangat efektif untuk pertempuran jenis ini 37-241-38 Saat ini salah satu koleksi cetbang Majapahit tersebut berada di The Metropolitan Museum of Art, New York, Amerika Majapahit memiliki pasukan elit yang disebut Bayangkara Tugas utama pasukan ini adalah untuk melindung raja dan kaum bangsawan Namun mereka juga dapat diterjunkan ke pertempuran jika diperlukan Hikayat Banjar mencatat perlengkapan Bayangkara di Istana Majapahit Dengan perhiasannya orang berbaju rantai 40 serta pedangnya berkopiah taranggos sahlat merah Orang membawa as tengger, senapan sundut 40 Orang membawa perisai serta pedangnya 40 Orang membawa dadap, perisai rotan serta sodoknya, senjata mirip tombak dengan mata lebar 10 Orang membawa panah serta anaknya 10 Yang membawa tombak rampukan bersulam emas 40 Yang membawa tameng Bali bertulis air 40 Hikayat Banjar 6.339-204-205 bagian yang dipotong dari peta laut Cina di Atlas Miller Menunjukkan jong bertiang 6 dan 3 Baju besi dari sebuah patung candi di Singasari Arkbes Jiaozi ini mirip dengan Arkbes Jawa Patung Dewa memegang sebuah kuiras dari Nganjuk, Jawa Timur Pada masa sebelumnya, abad ke-10 sampai ke-11 Berbagai macam keris dan senjata galah tombak dari Jawa Menurut catatan China Prajurit yang lebih kaya menggunakan baju pelindung yang disebut kawaja Catatan 3 Baju pelindung ini berbentuk seperti tabung panjang dan terbu Selama era manis Pengajapahit penjelajahan orang-orang Nusantara mencapai prestasi terbesarnya Ludovico de Vartema tahun 1470 sampai tahun 1517 Dalam bukunya Itinerario de Ludovico de Vartema Bolognese menyatakan bahwa orang Jawa Selatan berlayar ke negeri jauh di selatan Hingga mereka tiba di sebuah pulau di mana satu hari hanya Berlangsung selama 4 jam dan lebih dingin daripada di bagian dunia manapun Penelitian modern telah menentukan bahwa tempat tersebut terletak setidaknya 900 mil laut 1666 km selatan dari titik paling selatan Tasmania 63 248 sampai 251 orang Jawa Seperti suku-suku Austronesia lainnya Menggunakan sistem navigasi yang mantap Orientasi di laut dilakukan menggunakan berbagai tanda alam yang berbeda-beda Dan dengan memakai suatu teknik perbintangan sangat khas yang dinamakan Star Path Navigation Pada dasarnya, para navigator menentukan haluan kapal ke pulau-pulau yang dikenali dengan menggunakan posisi terbitnya dan terbenamnya bintang-bintang tertentu di atas Cakrawala 64-10 pada zaman Majapahit Kompas dan magnet telah digunakan Selain itu kartografi, ilmu pemetaan telah berkembang Pada tahun 1293 Raden Wijaya memberikan sebuah peta dan catatan sensus penduduk pada pasukan Mongol dinasti Yuan Menunjukkan bahwa pembuatan peta telah menjadi bagian formal dari urusan pemerintahan di Jawa 65, penggunaan peta yang penuh garis-garis memanjang dan melintang Garis rum Dan garis rute langsung yang dilalui kapal dicatat oleh orang Eropa Sampai-sampai orang Portugis menilai peta Jawa merupakan peta terbaik pada awal tahun 1500-an 63-66 ketika Afonso de Albuquerque menaklukkan Malacca 1511 Orang Portugis mendapatkan sebuah peta dari seorang mualim Jawa yang juga menampilkan bagian dari benua Amerika Mengenai peta itu, Albuquerque berkata, 67 peta besar seorang mualim Jawa Yang berisi Tanjung Harapan, Portugal dan Tanah Brazil, Laut Merah dan Laut Persia, Kepulauan Cengkih, navigasi orang Cina dan Gom Dengan garis rum dan rute langsung yang bisa ditempuh oleh kapal Dan dataran gigir, hinterland, dan bagaimana kerajaan berbatasan satu sama lain Bagiku, Tuan, ini adalah hal terbaik yang pernah saya lihat Dan yang mulia akan sangat senang melihatnya memiliki nama-nama dalam tulisan Jawa Tetapi saya punya saya orang Jawa yang bisa membaca dan menulis Saya mengirimkan karya ini kepada yang mulia Yang ditelusuri Francisco Rodriguez dari yang lain Dimana yang mulia dapat benar-benar melihat dimana orang Cina dan Gore, Jepang, datang Dan tentu saja kapal Anda harus pergi ke Kepulauan Cengkih Dan dimana tambang emas ada, Pulau Jawa dan Banda Tindakan seperiodenya, dari siapapun sezamannya Dan tampaknya sangat mungkin bahwa apa yang dia katakan adalah benar Surat untuk Raja Manuel pertama dari Portugal, April tahun 1512 Naga Rakyat Agama menyebutkan budaya kerajaan berbatasan Beratun yang adil hubung dan anggun dengan cita rasa seni dan sastra yang halus Serta sistem ritual keagamaan yang rumit Peristiwa utama dalam kalender Tata Negara digelar tiap hari pertama bulan Caitra Maret April ketika semua utusan dari semua wilayah taklukan Majapahit Datang ke istana untuk membayar upeti atau Panjak, kawasan Majapahit secara sederhana terbagi dalam tiga jenis keratuan Termasuk kawasan ibu kota dan sekitarnya Wilayah-wilayah di Jawa Timur dan Bali yang secara langsung dikepalai oleh pejabat yang ditunjuk langsung oleh Raja Serta wilayah-wilayah taklukan di Kepulauan Nusantara yang menikmati otonomi luas 1868 ibu kota Majapahit di Cualan merupakan kota besar dan terkenal dengan perayaan besar keagamaan yang Diselenggarakan setiap tahun Agama Buddha, Siwa dan Waiznawa Pemuja Wisnu dipeluk oleh penduduk Majapahit dan Raja dianggap sekaligus titisan Buddha, Siwa maupun Wisnu Negara ketagama sama sekali tidak menyinggung tentang Islam Akan tetapi sangat mungkin terdapat beberapa pegawai atau abdi istana Muslim saat itu Dua walaupun batu-batu telah digunakan dalam kandi pada masa sebelumnya Arsitek Majapahit lah yang paling ahli menggunakannya 69 kandi-kandi Majapahit berkualitas baik secara geometris dengan memanfaatkan getah tumbuhan merambat dan gula merah sebagai perikat batu-bata Contoh kandi Majapahit yang masih dapat ditemui sekarang adalah kandi tikus dan gapura bajang ratu di Cualan Mojoketur Beberapa elemen arsitektur berasal dari masa Majapahit Antara lain gerbang terbelahkan di Buntah, Gapura pada Raksa, Kori Agur, Beratap Tinggi dan Pendukur Berdasar Struktur Bata Gaya bangunan seperti ini masih dapat ditemukan dalam arsitektur Jawa dan Bali Raja Jawa memiliki bawahan tujuh raja bermahkota dan pulangnya berpenduduk banyak Merupakan pulau terbaik kedua yang pernah ada Raja pulau ini memiliki istana yang luar biasa mengagumkan Karena sangat besar, tangga dan bagian dalam ruangannya berlapis emas dan perak Bahkan atapnya pun bersepuh emas Kini Han Agung dari China beberapa kali berperang melawan raja ini Akan tetapi selalu gagal dan raja ini selalu berhasil mengalahkannya Gambaran Majapahit menurut Mathieu C. Pendeta Ordo Rico da Pordenon 70 catatan 4 catatan yang berasal dari sumber Italia Mengenai Jawa pada era Majapahit didapatkan dari catatan Perjalanan Mathieu C. Seorang pendeta Ordo Franciskan dalam bukunya Perjalanan Pendeta Ordo Rico da Pordenon Ia mengunjungi beberapa tempat di Nusantara, Sumatera, Jawa dan Banjarmasin di Kalimantan Ia dikirim paus untuk menjalankan misi katolik di Asia Tengah Pada 1318 ia berangkat dari Padua Menyeberani Laut Hitam dan menembus persiap terus hingga mencapai Kolkata, Madras dan Sri Lanka Lalu menuju ke Pulauan Nicobar hingga mencapai Sumatera Lalu mengunjungi Jawa dan Banjarmasin Ia kembali ke Italia melalui jalan darat lewat Vietnam, China Terus mengikuti jalan sutra menuju Eropah pada 1330 Di buku ini ia menyebut kunjungannya di Jawa tanpa menjelaskan lebih rinci nama tempat yang ia kunjungi Disebutkan Raja Jawa menguasai tujuh Raja Bawahan Disebutkan juga di pulau ini terdapat banyak cengkih, kemukus, pala dan berbagai rempah-rempah lainnya Ia menyebutkan Istana Raja Jawa sangat menjelaskan